Gara-gara ini Neng Aura tuh jadi kepikiran terus gak bisa tidur woy Neng Aura nyetok Joyday Mochi Ice Cream Udah kayak gitu ini tuh ciwi dan enak banget Langsung aja kita buat Ini dia yang bikin Neng Aura gak bisa tidur Beberapa hari ini karena kepikiran makan French Toast pake Joyday Ice Cream Nah ini tuh caranya gampang banget guys Pokoknya rotinya kalian tambahin susu kental manis Udah kayak gitu kalian tumpuk-tumpuk sama roti Abis itu langsung aja kalian siapin telur dan juga susu Pokoknya kalian aduk-aduk aja guys Sampai bentukannya kayak begini Nah kalau misalnya udah langsung aja kita cemplungin rotinya Udah kayak gitu ini aku pengen balurin pake mentega Terus langsung aja kita panggang Ini tuh pas dipanggang bener-bener wangi banget Pemerbak guys Nah jangan lupa untuk pake Joyday Mochi Ice Cream Ini aku pake yang strawberry dan juga yang coklat Menurut aku perpaduan antara roti dan juga Joyday Mochi Ice Creamnya itu bener-bener cocok banget Ice creamnya lembut, mochinya sangat sama ciwi Dan ini pas banget deh pokoknya rasanya seperti Wonder Woman Jangan lupa coba ya Bikin piscok lumer yuk Seriusan ini tuh enak banget guys Dan lumer banget di mulut Ini tuh caranya gampang banget guys Anak SD aja bisa bikin woy Jadi pertama-tama kalian butuhin pisang Pisangnya itu kalian hancurin sampe kayak gini guys Sampe benyik Oh iya guys by the way bantuin yang aura 4M dong Ini bener-bener bentar lagi Tapi dari kemarin gak nyampe-nyampe woy Terima kasih buat temen-temen yang udah bantu follow, like dan juga komen dan juga share woy Oke lanjut ke resepnya, ini kalian tinggal tambahin susu kental manis, udah kayak gitu kalian taruh di piping bag, abis tuh kalian kecerotin kayak gini Kalau misalkan udah langsung aja kalian tambahin si coklatnya, terus udah kayak gitu tinggal kalian lipat-lipat aja deh Ini aku buat ngerekatinnya, ini aku pakai pisang lagi ya guys, nah udah kayak gitu langsung aja kita gore Kental ini sih bener-bener cantik banget dan langsung aja kita hug dan rasainya seperti wonder woman ini, enak banget Terpesona aku sama buat aku sendiri enak banget Bikin mochi, dua bahan aja pakai takaran sendok Ini bener-bener ciwi dan kenyal banget guys Dan ini caranya gampang banget, gak nyampe 10 menit Kalian cuma siapin 5 sendok makan ais krim Abis itu kalian cairin pakai api kecil, kalian tambahin 4 sendok makan tepung ketan Kalau misalkan udah langsung aja kalian aduk-aduk Abis itu sampai dia terulen kayak gini Sampai warnanya rada bening gini ya guys Kalau misalkan udah kalian ulenin lagi aja pakai sisa tepung tadi Abis itu kalian buletin-buletin deh guys Udah kayak gitu doang dan gampang banget By the way harusnya ini tuh resepnya pakai microwave Tapi karena aku ada pen and stand cookware yang nanti lengket Jadinya aku bisa bikin kayak gini Dan udah jadi deh guys, ini bener-bener kenyal banget, enak banget Makan pakai selai coklat atau dimasukin strawberry enak banget kali ya Gak rasanya seperti wonder woman FWP gak nih? Gak rasanya! Gak rasanya! Gak me lika Gak rasanya! Gak rasanya!